Sudah cukup, sekarang tekan kontrol alternatif shift dan E secara bersamaan pada keyboard untuk menggabungkan semua layar tanpa menghapus atau menghilangkan layar-layar sebelumnya atau menggabungkan dengan membuat layar baru. Nah sekarang saya akan menambahkan tulisan atau type dari desain ini, klik pada type tool yang berbentuk di pada palette tool. Kemudian klik pada menu window dan pilih karakter untuk menampilkan palette character. Ini dimaksudkan untuk memudahkan kita dalam mengedit tulisan atau memilih font dan warna serta ukurannya. Nah sekarang saya akan membuat tulisan Humanity sebagai judul dari desain ini. Terima kasih telah menonton! Lalu saya akan atur ukuran pelitian dan posisinya kira-kira seperti ini. Sekarang copy layer yang kita gabungkan tadi Atau di scene gambar yang sudah kita susun tadi Dengan ctrl C Lalu letakkan posisi layarnya di atas dari Layar font humanitik atau tulisan Humanitik tadi Pilih kanan pada layar yang di atas tulisan Lalu pilih Grip clipping mask Maka layar yang berada di atas layar tulisan tadi Akan menjadi clipping mask Atau akan menutupi permukaan tulisan Namun Tidak menghilangkan Permukaan dari gambar itu sendiri Seperti yang bisa anda lihat disini Saya akan mengatur ukurannya Oke saya rasa seperti ini sudah cukup baik Sekarang saya akan menambahkan sedikit efek atau blending option pada typo ini atau tulisan ini Saya akan memberikan efek stroke pada pinggiran tulisannya Klik kanan pada layer Humanitik atau tulisan Humanitik Lalu pilih Blending option Lalu centang pada bagian stroke Dan ubah warna Strokenya seperti yang saya lakukan ini Kira-kira seperti ini Dan jika sudah dekat oke Nah saya rasa Desain ini sudah selesai dan finish Namun tidak menutup kemungkinan jika anda ingin menambahkan Atau memvariasikan lagi Misalnya dengan merubah warnanya Atau menambahkan typo atau menambahkan stok Tentu saja Dalam desain konsepsual seperti ini Imajinasi kita tidak akan terbatas